DPK Kaltim ikut partisipasi dalam Konferensi Perpustakaan Digital ke-14. Mengusung tema, menggalang masa depan melalui Preservasi Digital Pengetahuan Lokal Indonesia, perwakilan DPK Kaltim ikut hadiri Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia ke-14, yang digelar oleh Perpustakaan Nasional RI atau Perpusnas RI di Kota Malang 9 hingga tanggal 11 Agustus tahun 2023. Kepala DPK Kaltim, Dr. Andes Muhammad Syafranuddin MSI berharap adanya komitmen dan upaya pengembangan perpustakaan berbasis digital. Dalam upaya optimalisasi perpustakaan pada digitalisasi, DPK Kaltim telah memiliki 17.116 koleksi buku daring atau e-book, selain itu 40 unit buncu baca etam yang memuat koleksi buku daring sedang dalam tahap distribusi ke kabupaten dan kota.